Intro Hai, halo, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MOUC FMIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Kemudian, masih di minggu ke-13 dengan topik posisi bumi di alam semesta, kita sudah masuk ke materi yang ke-9, yaitu alat-alat atau peralatan untuk mempelajari ruang angkasa. Yang pertama adalah teleskop refraksi. Nah, teleskop refraksi atau teleskop pembias adalah teleskop yang menggunakan lensa untuk membelokkan atau membiaskan cahaya. Kemudian ada fokus. Jadi, lensa terpenting dalam tropong pembiasan atau tropong refraksi adalah lensa objektif yang menghasilkan bayangan dengan membelokkan cahaya dari benda yang jauh sehingga cahaya tersebut menyatu pada suatu daerah yang disebut fokus. Fokus atau kita sebut sebagai titik pusat. Nah, ini adalah salah satu dari dua teleskop yang berlokasi di Observatorium Kek di atas puncak gunung Mauna Kea di Hawaii dengan ketinggian 4.200 meter. Termin besar ukuran 10 meter dari teleskop ini tersusun atas 36 potongan berbeda. Ini ya, ukurannya kurang lebih 10 meter lah. Oke, yang berikutnya ini adalah sebuah teleskop refraksi sederhana yang menggunakan sebuah lensa untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Ini ada lensa objektif. Di sini ada fokusnya tadi ya. Ini adalah pengamatan dari mata kita. Yang berikutnya ada aberrasi kromatik. Aberrasi kromatik adalah sifat lensa di mana cahaya dengan warna berbeda difokuskan di tempat yang berbeda. Nah, yang berikutnya ada teleskop refleksi atau teleskop pantul. Yaitu teleskop yang memantulkan cahaya dari cermin cekung kemudian memfokuskan bayangan di depan cermin. Nah, keuntungan dari teleskop refleksi atau teleskop pantul adalah kebanyakan teleskop optik besar adalah reflektor. Cahaya tidak melewati cermin. Jadi kaca untuk teleskop pemantul tidak harus berkualitas optik. Nah, ini ya bagaimana kita mendapatkan beberapa metode. Ada metode prim, ada metode kasegren, dan ada juga metode newtonian untuk pengamatan dari teleskop refleksi. Yang kemudian adalah beberapa properti dari teleskop optik. Baik teleskop refleksi ataupun refleksi memiliki tiga sifat yang membantu para astronom dalam pekerjaan mereka. Yang pertama adalah kekuatan untuk mengumpulkan cahaya. Yang berikutnya ada resolving power, di mana resolving power adalah kemampuan instrumen optik atau jenis film untuk memisahkan atau membedakan gambar kecil atau berdekatan. Yang terakhir adalah kekuatan perbesaran. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa mendeteksi dari radiasi yang tidak tampak. Nah, ini yang kita sebut salah satunya adalah teleskop radio. Teleskop radio adalah teleskop yang dirancang untuk melakukan pengamatan dalam panjang gelombang radio. Teleskop radio memfokuskan gelombang radio yang masuk pada antena yang seperti antena radio menyerap dan mentransmisikan gelombang ini ke amplifier. Nah, ini ya. Jadi, ini adalah teleskop radio. Ini adalah gambar dari teleskop radio Robert Cebart. Kurang lebih 100 meter tingginya. Ini adalah 330 kaki yang dapat dikemudikan di Green Bank di Virginia Barat. Piring yang bertindak, ini ya. Seperti cermin dari teleskop optik yang memantulkan untuk memfokuskan gelombang radio ke penerima. Ini foto dari Observatorium Astronomi Radio Nasional. Kemudian, ini ada 27 teleskop radio yang identik beroperasi bersama untuk membentuk array atau arahan ya di sini yang sangat besar di dekat Socorro di New Mexico, Amerika Serikat. Nah, ini dicampur ya, digabung-gabung untuk menghasilkan penampakan teleskop radio yang lebih optimal. Yang berikutnya adalah keuntungan menggunakan teleskop radio. Teleskop radio tidak terlalu terpengaruh oleh turbulensi di atmosfer, awan, dan cuaca. Yang kedua adalah tidak diperlukan kubah pelindung yang mengurangi biaya konstruksi. Karena teleskop-teleskop seperti teleskop optik, yaitu refleksi ataupun refleksi, pasti membutuhkan yang namanya kubah pelindung. Kalau lihat di Observatorium Bosca, kemudian juga tadi ya, Observatorium Kerk yang ada di Mauna Kea, Kawai, kita bisa lihat di sana harus ada kubah pelindung. Tapi kalau saat ini pakai teleskop radio, ya tadi kita tidak butuh yang namanya kubah pelindung. Artinya konstruksi bisa dikurangi. Yang berikutnya, teleskop radio dapat melihat melalui awan debu antar bintang yang mengaburkan panjang gelombang yang terlihat. Yang berikutnya ada teleskop luar angkasa. Teleskop luar angkasa mengorbit di antara atmosfer bumi, dan dengan demikian menghasilkan gambar yang lebih jelas daripada teleskop berbasis di bumi. Nah, salah satu teleskop luar angkasa yang dimiliki oleh NASA adalah teleskop luar angkasa Hubble. Jadi, teleskop luar angkasa ini adalah teleskop luar angkasa pertama yang dibangun oleh NASA, yaitu teleskop luar angkasa Hubble, yang dimasukkan ke orbit di sekitar bumi pada April tahun 1990. Betulnya ini saya juga belum melahir nih, ketika teleskop ini mengorbit ke bumi. Sudah hampir 30 tahun lebih ya, sudah 31 tahun mengorbit di angkasa kita, di orbit bumi. Nah, ini adalah teleskop Hubble. Jadi, pada tahun 1990, Space Shuttle Atlantis membawa teleskop luar angkasa Hubble ke orbit dengan ketinggian 557 km, atau 347 mil di atas permukaan bumi. Pada ketinggian ini, teleskop Hubble menghindari banyak masalah yang dialami oleh teleskop yang terikat bumi, yang dipengaruhi oleh atmosfer yang mendisorsi dan menghalangi sebagian besar cahaya yang mencapai planet kita. Ribuan gambar yang dipancarkan kembali ke bumi telah membantu para ilmuwan memecahkan banyak misteri besar. Misalnya, data dari Hubble ini, teleskop Hubble memungkinkan para ilmuwan untuk menentukan bahwa usia alam semesta adalah antara 13-14 miliar tahun yang lalu, secara signifikan mempersempit kisaran sebelumnya yang dari antara 10-20 miliar tahun yang lalu. Yang berikutnya adalah ada beberapa teleskop luar angkasa lain. Jadi, untuk mempelajari sinar X, NASA menggunakan Chandra X-ray Observatory. Teleskop luar angkasa ini diluncurkan pada tahun 1999. Teleskop luar angkasa lainnya, yaitu Compton Gamma Ray Observatory, digunakan untuk mempelajari cahaya tampak dan sinar gamma. Kemudian, di tahun 2011, NASA kembali berencana meluncurkan teleskop luar angkasa yang bernama James Webb untuk mempelajari radiasi infra merah. Nah, ini adalah gambaran dari galaksi Bima Sakti dari satelit luar angkasa. Oke, sekian untuk materi yang ke-9 ini. Kalau senang ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar dari YouTube channel ini. Kemudian, bisa mengerjakan kuis untuk bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.